Halo teman-teman ATLM Indonesia dimana saja berada serta rekan-rekan profesional tenaga kesehatan dan mahasiswa-mahasiswi teknologi laborat medik kali ini kita membahas pemantapan mutu flebotomi atau bahasa sehari-harinya adalah pengambilan darah terkhusus pengambilan darah vena dan kafiler tapi lebih utama kayaknya arah vena walaupun juga mungkin masuk disini pengambilan darah arteri bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia media informasi seputar laboratorium medik dan pembelajaran online bagi ATLM juga apa namanya materi perkuliahan bagi mahasiswa mahasiswi D3 D4 atau S1 teknologi laborat medik juga bagi SMK analis kesehatan atau TLM oke langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut nah ini videonya saya buat dalam full HD plus ya jadi luas layarnya dengan diagonal yang luas oke kita lihat dulu di tahapan pemeriksaan laboratorium itu pada prinsipnya dibagi menjadi 3 bagian ya teman-teman ada di fra analitik ada analitik dan pasca analitik nah ini nah untuk fra analitik ini plebotomi ya yang yang utama ya dan di plebotomi itu ada juga dibagi 3 sub bagiannya yaitu fra plebotomi plebotominya dan pasca plebotomi nah kemudian lalu ada penanganan spesimen dan transportasi termasuk ya pengolahan spesimen nah kita lihat disini dulu pertama bahwa tahapan per analitik itu menguasai kesalahannya 60-70% pengaruhnya besar ya ya kan terutama disini pengaruh plebotomi mengambil 50% dari 60-70% dibandingkan yang lain jadi kesalahan di plebotomi merupakan kesalahan yang besar dan fatal nah sementara untuk tahapan analitik itu 2-8% sementara untuk pasca analitik 10-25% jadi kalau kita melihat disini analitik itu paling aman ya karena memang tidak begitu banyak terutama pada alat-alat yang sudah otomatisasi sehingga dengan alat full analyzer minimal kesalahan itu kecil tapi kalau di alatnya manual mungkin akan lebih besar lagi di atas 2-8% karena manual itu tergantung skill masing-masing oke lanjut lagi teman-teman kita masuk di tujuan pemantapan mutu plebotomi pertama mendapatkan sampel yang bermutu yang kedua mencapai angka kegagalan yang minimal nanti dibuat di indikator kegagalan dalam plebotomi di laboratorium yang ketiga minimalisasi rasa tak nyaman bagi pasien keempat memberikan perlindungan dan keselamatan bagi pasien dan plebotomis terhadap infeksi kemudian selanjutnya yang kelima meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium dan yang keenam sebagai indikator mutu pelayanan laboratorium jadi bagian dari indikator pelayanan mutu laboratorium jadi nanti difantau mutunya kemudian upaya mendapat sampel yang bermutu nah jadi penting ya kita lihat dari tahapan fraplebotomi jadi tahap fraplebotomi ini yaitu persiapan pasien sebaik mungkin kemudian yang kedua persiapan alat secermat mungkin jadi pasiennya memang sudah oke alatnya sudah oke yang dipakai atau yang akan digunakan kemudian yang tahap fraplebotomi laksanakan prosedur sesuai SOP prosedur tetap ya misalnya untuk pengambilan darah vena untuk pengambilan darah afiler kemudian yang ketiga tahapan pasca plebotomi penanganan sampel sesuai SOP kemudian yang kedua patuhi kriteria penolakan sampel jadi sudah jadi setelah diambil masukkan ke tabung-tabung yang sesuai ada yang pengawet ada yang tanpa pengawet nah kita lanjut ke persiapan pasien apa saja persiapan pasien pertama identifikasi pasien ini penting apakah memang sesuai pasien nama pasien dengan belangko labnya kemudian ditanya puasa atau tidak kemudian obat-obatan apa saja yang dipakai aktivitas fisik apakah si pasien melakukan aktivitas fisik misalnya berolahraga ditanya juga kemudian siklus biologi juga ditanya apakah ada dia menstruasi atau hal-hal lain misalnya kemudian variasi diurnal nah variasi diurnal ini penting pengambilan darahnya misalnya waktu pagi, waktu siang, atau waktu sore diperhatikan juga untuk pasien idealnya variasi diurnal itu yang tidak terpengaruh adalah pagi hari ya jam-jam 8 pagi itu yang paling ideal untuk pengambilan spesimen darah nah ini contohnya hal-hal yang mempengaruhi ya pada pasien dari psikological factor dietnya kemudian pengobatannya aktivitas fisik stress kemudian pasien dependent factor misalnya body position atau type misalnya dia berbaring atau duduk kemudian endogonous interference substance misalnya hemolysis sample livemic ecteric heterofil antibody ini berpengaruh ya lalu kita pindah ke persiapan alat nah ini peralatan-peralatannya dimasukkan dalam box usahakan memang harus lengkap ya kan alat-alatnya nah kita lihat apa saja nah pilih alat yang sesuai pertama jarum atau jarum plus feed jarum sayap bisa holder dengan jarum sesuaikan dengan usia ya peruntukannya untuk bayi anak dewasa ini dibedakan karena kalau bayi mungkin mungkin perlu tabung pengawet yang kecil atau perlu jarum yang lebih kecil beda dengan dengan yang dewasa ya kemudian bawa secukupnya dan lengkap alat tadi kemudian sesuaikan dengan permintaan pemeriksaan nah ini penting ya kalau memang untuk ngambil darah keviller keviller saja peralatan yang dibawa atau dikeluarkan dari boxnya kalau untuk vena misalnya siapkan peralatan peralatan vena kemudian hindari alat yang keadaan luar expired dead ya karena apa aditifnya rusak antikogulanya tidak berfungsi dengan baik bisa beku ya nanti misalnya kalau antikogulanya misalnya tidak sudah expired dead kemudian tabung kurang vakum nah tabung kurang vakum ini berbahaya kepakuman kurang karena apa jumlah volume darah tidak sesuai dengan perbandingan antikogulan misalnya atripsiter 3,8% mintanya 1,8 ya kan mampu hanya menyerus 1,2 jadi perbandingannya tidak tepat 1 banding 9 kemudian periksa kondisi alat labelnya lihat apakah rusak terkoyak hilang kemudian kemasannya terbuka ini tidak memenuhi syarat oke teman-teman kita pindah lagi ke teknik plebotomi nah ini perhatikan posisi penderita berbaring duduk atau dalam kondisi yang lain misalnya kemudian pemilihan lokasi penusukan kulit atau vena lihat kulit yang akan ditusuk venanya di lengan tangan sebelah kiri atau sebelah kanan ya kan hindari jalur impus ya pemasangan dan pelepasan ternaker itu penting juga jadi letakkan kurang lebih 3 jari di atas lipatan lengan misalnya kemudian teknik dan bahan desinfeksi teknik ini penting ya dan bahan desinfeksi misalnya menggunakan alkohol 70% atau isopropil alkohol atau menggunakan iodium ya tincture iodium teknik penusukan kulit atau vena ini masing-masing ada variasi bedanya kan lalu teknik pengambilan darahnya menggunakan apa jarum biasa yang menggunakan shiring atau menggunakan tabung pakum ya tabung pakum menggunakan jarum yang dipasang di holder ya kemudian teknik pencaputan jarum juga penting ini teknik perawatan luka bekas tusuk ini di apa namanya diletakkan di tempat penusukan itu swab alkohol lalu teknik pembuangan alat-alat bekas pakai ini penting juga jadi semuanya terlalu kait dengan teknik teknik ini berarti caranya atau kerjanya bagaimana jadi siapkan juga di ada box khususus untuk mengumpulkan bekas dari jarum atau shiring yang sudah kita pakai oke kita pindah masuk ke pengambilan darah pengambilan darahnya biasa kita menyapa pasien ini sebagai bukti kita berinteraksi dengan pasien kemudian persiapan pasiennya puasa tidak puasa tadi sudah kita bahas kemudian bersih dan aman ruangan meja disposable alat digunakan sarung tangan kemudian jaslab alkohol cara tutup jarum tempat buang jarum kemudian mengetahui tempat anatomi penutupkan nah ini setelah pengambilan darah itu penting apa saja yaitu berkomunikasi dengan pasien kemudian tutup luka bersih rapi labeling nah ini teliti identitasnya persyaratan bahan lihat juga menggunakan EDTA menggunakan citrat atau menggunakan flane yang kosong atau menggunakan gel atau hevarin kemudian penanganan komplikasi bila si pasiennya mengalami perdarahan pingsan dan lain-lain nah penting lagi yang terakhir spesimen yang telah dikumpulkan ini pengiriman bahannya harus diperhatikan oke lanjut lagi kita ke teknik penanganan sampel nah penanganan sampel itu adalah yang pertama pelabelan yang baik itu bersifat informatif tidak mudah lepas lepas labelnya berarti labelnya ini ada perekatnya apabila tidak ada menggunakan ini perekat atau label bisa menggunakan tulisan pulpen pulpen atau balvoin kemudian yang penting lagi disini homogenisasi yang adekuat jadi memang homogenisasi memang bagus gunanya apa mencampur darah dengan pengawet antikogulan tujuannya untuk mencegah bekuan salah satunya juga homogenisasi yang adekuat ini menghindari hemolisis kalau kita misalnya mengocok keras berarti risiko hemolisis nah itu kan kemudian transportasi yang sesuai apakah memang harus benung kondisi dingin atau suhu ruang biasa hindari guncangan dan sinar ini maksudnya pada bilirubin spesimen yang diduga bilirubin tinggi nah ini contoh saja contoh yang ada yang anda harus masukkan di label nama nama lengkap id data kemudian jam pengambilan kemudian inisial dari pengambilnya ya kan nah ini untuk homogenisasi bolak balik minimal 4 inversi inversi ya ini kurang tepat 8 inversi bolak balik ya nah kemudian kita pindah lanjut ke kriteria penolakan sampel ya menurut fact person 2006 pertama hemolisis dipemic kedua terdapat bekuan ketiga tidak puasa untuk pemeriksaan yang mengharuskan puasa misalnya kolesterol atau giserida tabung atau antrikogulan yang salah jadi salah ngambil tabungnya kemudian polom yang kurang suasana transportasi yang tidak sesuai ada perbedaan antara permintaan dengan label spesimen minta darah rutin ternyata diperiksa kimianya jadi tabungnya masuk ke tabung yang merah dengan yang ungu berbeda ini tapi di labelnya itu permintanya salah kemudian spesimen tidak dilabel atau salah label tertukar pasiennya atau memang lupa melabel lalu spesimen terkontaminasi nah ini kan patal juga kontaminasi oke nah itu kira-kira teman-teman kemudian kita pindah lagi ke upaya untuk memperbaiki terus-menerus ya kan contijenus improvement ya pertama kecepatan dan ketepatan pelayanan itu yang perlu diperhatikan teman-teman artinya satu orang pasien ini setidaknya idealnya pengambilan darahnya itu mungkin 2 menit ya 2 menit 2 menit sampai dengan 5 menit itu selesai tidak boleh lebih misalnya terlalu lama untuk pembendungan itu 1 menit sampai 2 menit ya 1 menit yang ideal kemudian penilaian kinerja oleh supervisor ini juga jadi ada supervisor yang menilai kinerja dalam bentuk indikator mutu ya berapa kesalahannya dalam hal penusukan atau pengambilan dari pasien tadi di flebotomi lalu diadakan pertemuan berkala pertemuan berkala ini membahas mengenai plebotomi bagaimana berapa sekali kesalahan kemudian bagaimana cara memperbaikinya kemudian lagi penilaian mutu pelayanan oleh pelanggan adanya kuisioner keluhan ini sebagai bentuk analisa bahwa pengambilan selama ini perlu diperbaiki atau ditingkatkan kemudian koreksi kesalahan ini penting juga kesalahan apa saja yang pernah terjadi lalu muncul pencegahan kesalahan setelah dikoreksi tadi kan dengan mungkin in-house training mengenai ini atau penjelasan-penjelasan atau mengikutkan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah organisasi profesi nah ini dalam bentuk apa pelatihan berkesinambungan jadi ada berkala ya pelatihan lalu ada rencana perbaikan dan pengembangan untuk masalah di plebotomi yang mana semua ini bisa dirangkum dalam indikator mutu pelayanan laboratorium kegagalan melakukan pengambilan darah atau plebotomi nah sebagai penutup teman-teman mengenai plebotomi mutunya yaitu mutu pelayanan itu adalah kesempurnaan pelayanan terpadu dan berkesinambungan yang diberikan oleh pelanggan terkhusus untuk tindakan plebotomi penting diperhatikan oleh karena apa berhubungan langsung dengan pasien sebagai showroom yang terlihat ya kan dari laboratorium jadi salah satu sumber kesalahan jadi di awal sudah orang merasa kurang nyaman jadi mungkin dia menilainya kurang bagus dari pelayanan bila di plebotomi sudah mengalami hal-hal yang kurang menyaman dan kurang enak bagi pasien misalnya pengambilannya dua kali jadi ini menampakkan bahwa mutu laboratorium ini seperti ini nah kira-kira seperti itu teman-teman oke itu saja teman-teman materi kita tentang plebotomi adalah mengenai pemantapan mutunya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyimak dan mempelajari atau ingin meningkatkan kualitas pelayanan di bidang plebotomi sampai jumpa di video-video selanjutnya dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe ke channel saya dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru video yang saya upload oke saya Ahmad Le pamit sampai jumpa bye